Hai semuanya, kalau teman-teman belum menginstall javanya silahkan lihat video yang pertama, sekarang kita akan melihat apa itu IDE atau Integrated Development Environment. Dia adalah aplikasi, dia seperti text editor biasa atau tempat kita menulis kode, namun kita bisa melakukan debug disitu mencari kesalahan akan lebih mudah mencari kesalahan pada kode kita, lalu menjalankannya, meng-compile-nya langsung, di mana sebelumnya kita harus membuka terminal atau command prompt, disini kita bisa menjalankannya langsung, konteksnya pada java disini. Ada dua yang sangat terkenal yaitu NetBeans dan Eclipse, jadi teman-teman bebas, dua-duanya gratis, mau memilih yang mana, dan bisa untuk Linux, Windows, ataupun Mac. Disini saya menggunakan Eclipse, jadi teman-teman bisa langsung klik download, lalu tinggal memilihnya, saya sendiri sudah menginstall-nya, disini ada tersedia untuk Mac, dan tentu Windows dan Linux juga ada, jadi jangan khawatir, tinggal Eclipse IDE yang buat java khusus, tinggal dipilih disini. Saya sudah menginstall-nya, jadi saya tinggal membukanya, saya asumsikan teman-teman sudah menginstall, silahkan di-pause kalau belum. Saya akan buka Eclipse-nya. Lalu disini teman-teman bisa memilih foldernya, selama tutorial ini usahakan teman-teman menaruhnya di satu folder agar lebih rapi, jadi teman-teman bebas mau cari foldernya di mana. Disini saya sudah memasukkannya, saya tinggal klik OK. Lihat dia loading, memang agak lama dia karena programnya tidak begitu ringan. Tunggu-tunggu, ya ini dia. Oops, ini informasi tentang Android SDK-nya, teman-teman tidak akan mendapatkan notifikasi ini. Lalu disini teman-teman, saya delete dulu, disini saya sudah membuatnya sebelumnya. Saya delete, teman-teman akan melihat tampilan seperti ini, atau mungkin ada welcome screen yang teman-teman tinggal tutup, lalu akan sampai di aplikasinya. Nah, akan ada banyak tool disini, mungkin teman-teman agak pusing, tapi tenang, ikutin aja tutorialnya, kita akan melihatnya pelan-pelan. Kita langsung mulai membuat project-nya dengan new java project, atau project, sama saja. Saya langsung ke java project disini. Kita beri nama project-nya, misalnya tes, langsung klik finish, tidak perlu melakukan setting lainnya. Nah, tidak akan membuatkan satu project buat kita, bisa kita buka disini yang tanda segitiga. Lalu ada source, bagian source-nya kita klik. Kita akan membuat class disini. Jadi, klik kanan, new, class. Karena semua file java kita berada di dalam class. Jadi, kita akan membuat class disini, di bagian namanya kita bikin nama class-nya. Misalnya saya tulis nama class disini. Klik finish. Ya, dia akan membuat package yang otomatis dibuat-buat kita, lalu ada nama class. Seperti sebelumnya, kita belum mulai belajarnya, kita baru melihatnya. Disini saya sudah menelakannya, teman-teman nggak harus tahu isinya apa. Ini dia salah satu kegunaan dari IDE, selain kode editor. Kita disini punya tombol yang seperti play, warna hijau lalu ada segitiga di tengahnya. Kita bisa klik, itu untuk menjalankannya, untuk meng-compile-nya. Kita memilih java application, oke. Benar, class ini nanti kalau teman-teman sudah punya beberapa class, nanti ada banyak pilihan, kita pilih yang ini. Oke. Lalu di bagian console, teman-teman bisa melihat hasilnya. Ini dia belajar java. Saya ganti disini, misalnya, kedua, lalu saya klik play lagi, oke lagi. Tentu hasil di console-nya akan menjadi belajar java kedua disini. Semua hasil teman-teman akan dilihat disini di bagian console, jadi teman-teman tidak perlu lagi menggunakan terminal atau command prompt. Semoga bermanfaat pada video berikutnya, kita akan benar-benar mulai belajar javanya. Jadi terima kasih, sudah sabar, sampai jumpa di video berikutnya.